terima kasih hari ini merupakan untuk maklumat super semar demokrasi terhianati Pancasa dari mahasiswa UNS oke hidup mahasiswa hidup mahasiswa hidup mahasiswa hidup Indonesia hidup demokrasi Indonesia hidup demokrasi Indonesia maklumat super semar demokrasi terhianati Pancasila tercelang telah terjadi krisis kebangsaan dalam kondisi politik nasional di pemilih 2024 yang dikatakan oleh kesewenang-wenangan ketidak dan ketidakpedulian terhadap standar etika tertinggi tindakan-tindakan untuk melenggengkan kekuasaan telah menghianati demokrasi yang seharusnya menjadi sistem untuk memerdekakan manusia pengabayaan kepentingan umum demi keuntungan segelintir pihak tercelah Pancasila yang seharusnya menjadi pedoman hidup manusia Indonesia pada era pergerakan Surakarta telah menjadi maruah bagi tumbuhnya kebangsaan Indonesia melalui Budi Utomo Syarikat Islam Insulinde dan elemen-elemen pergerakan lainnya di Surakarta dengan demikian kami sebagai penurusnya sangat memiliki kewajiban untuk menjaga maruah-maruah nilai kebangsaan Indonesia dengan menentang para penjahat demokrasi dan Pancasila saat ini para penjahat merupakan pejabat publik yang mengangkangi konstitusi melakukan pernyataan kontradiktif mengenai netralitas kampanye melakukan keberpihakan terhadap salah satu paslon demi keluarga dan kroninya serta menggunakan kekuasaannya untuk mewujudkan kepentingannya yang jauh dari nilai persatuan Indonesia dan keadilan sosial di sisi lain Universitas 11 Maret Surakarta sebagai tempat insan cendekia memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab pada masyarakat Indonesia berdasarkan ilmu tidak diam di atas ketidakbenaran dan tidak tunduk pada kekuasaan Universitas 11 Maret harus tegak lurus dengan benar-benar menunjukkan sikap sebagai kampus benteng Pancasila oleh karena demokrasi terhianati dan Pancasila telah tercelah di Indonesia untuk kepentingan pihak dalam pemilih 2024 kami mahasiswa Universitas 11 Maret Surakarta kampus benteng Pancasila menyatakan sikap satu atas keberjalanan demokrasi yang tidak dapat menjunjung tinggi etika dan prinsip-prinsip hukum yang didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dua mendesak seluruh lembaga yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilu 2024 agar menegakkan independensi dan didasarkan pada prinsip luber jurdil tiga menuntut Presiden dan semua pejabat pemerintah untuk tidak melakukan politisasi maupun personalisasi bantuan sosial dan tidak terlibat dalam tim sukses atau tim kampanye pasangan calon manapun empat menuntut agar semua ASN pejabat pemerintah TNI dan juga Polri dari paksaan memihak salah satu paslon lima kecewa atas gelas sikap maupun tudingan yang memposisikan kampus telah bersuara berdasarkan retika dan keilmuan sebagai politik parsian sekian terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mahasiswa hidup demokrasi indonesia hidup demokrasi indonesia sekian terima kasih terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!